Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali saya Catur Sasongko hadir Kali ini mempresentasikan materi pada Pelatihan yang akan saya buat Lengkapi ke depannya yaitu Accounting for Non-Accountant Ini materinya adalah tentang Accounting Overview Jadi disini baru pendahuluan Saya ingin menjelaskan kepada Anda Yang background pendidikannya bukan accounting Tapi ingin memahami tentang laporan keuangan Ingin memahami proses akutansi yang ada di perusahaan Nah ini kita mulai dengan Accounting Overview terlebih dahulu Oke kita mulai Jadi untuk memahami tentang Sistem informasi akutansi Atau sistem akutansi yang ada di perusahaan Kita harus memahami dulu apa saja aktivitas bisnis Yang ada di perusahaan Nah mudahnya ada tiga kelompok aktivitas bisnis di perusahaan Yang pertama adalah operasi Ini adalah aktivitas untuk memperoleh pendapatan Dan mengeluarkan beban Nah ini biasanya nanti dalam laporannya Bentuknya adalah laporan laba rugi atau Incap Statement Nah ini berisikan berapa pendapatan yang diperoleh perusahaan Berapa beban yang dikeluarkan Dan berapa keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan Kemudian aktivitas bisnis yang kedua adalah aktivitas investasi Ini adalah aktivitas untuk memperoleh aset-aset jangka panjang Aset-aset yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun Di materi-materi berikutnya akan dijelaskan definisi aset Kelompok asetnya seperti apa Oke nah berikutnya adalah aktivitas pendanaan Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh dana Baik dari pihak eksternal kreditur maupun dari pemegang saham Nah itu digunakan untuk mendanai kegiatan investasi dan kegiatan operasi Berikutnya adalah apa sih accounting itu sebetulnya Accounting itu sebetulnya adalah Kegiatan yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi ke para penggunanya Nah jadi dia mengumpulkan, menganalisis transaksi Nanti menjadi informasi Umumnya laporan keuangan dan laporan-laporan yang diminta oleh manajemen lainnya Dan digunakan oleh penggunanya untuk apa Dari akutansi ini digunakan untuk pengambilan keputusan Ya banyak pengambilan keputusan Yang pertama misalnya apakah perusahaan akan melakukan ekspansi Dengan membuka misalnya kalau perusahaan retail membuka toko berikutnya Atau apakah perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksinya Kemudian bagaimana efisiensi yang dapat dilakukan oleh perusahaan Di bagian-bagian mana saja untuk meningkatkan laba perusahaan Jadi fokusnya sebetulnya accounting itu ke sini Memberikan informasi dan menginterpretasikan informasinya Untuk para pengambil keputusan Untuk para pimpinan atau penggunanya untuk pengambilan keputusan Nah tujuan dari accounting sendiri adalah Membantu para penggunanya dalam proses pengambilan keputusan Berbasiskan data, informasi, dan fakta Jadi harusnya keputusan yang diambil di perusahaan Tidak menggunakan let's say feeling lah Kayak gitu-gitu ya atau Hans Tapi betul-betul based on data, based on informasi, dan fakta yang ada di perusahaan Nah ada juga keuangan Apa sih keuangan? Nah keuangan itu aktivitasnya berkaitan dengan bagaimana dana dikumpulkan dan diinvestasikan Jadi mencari tadi dana dari kreditur misalnya Atau dari pemegang saham, dari investor Nah kemudian dana dikumpulkan diinvestasikan kemana? Apakah diinvestasikan ke aset lancar atau aset tidak lancar? Nah materi berikutnya juga akan membahas kelompok-kelompok aset Pembedaan aset lancar dan aset tidak lancar Nah pemahalan keuangan itu memahami tentang sumber dana keuangan yang tersedia bagi perusahaan Utang bank, mungkin utang obligasi Kemudian biaya dan manfaat dari setiap sumber dana keuangan yang tersedia Perusahaan meminjam uang dari kreditur maka harus membayarkan bunga Atau bagi hasil misalnya Perusahaan diinvestasikan dananya oleh pemilik Akan memberikan dividen Kemudian resiko yang ada dan bagaimana peranan pasar keuangan dalam menyediakan dana Nah siapa saja pengguna laporan keuangan? Nah ini mudahnya pengguna yang pertama itu adalah manajemen Untuk mengambil keputusan terkait dengan aktivitas yang ada di perusahaan Kemudian pemegang saham untuk memperlihat bagaimana investasinya dikelola oleh manajemen Kreditur ingin melihat apakah perusahaan mampu membayarkan utang pokoknya nanti saat jatuh tempo dan bunganya Pemerintah biasanya terkait dengan kewajiban pajak dan analis investasi memberikan masukan ke para potensial investor terkait dengan prospek dari perusahaan Nah laporan keuangan sendiri itu ada yang pertama laporan laba rugi memperlihatkan kinerja perusahaan berdasarkan pendapatan bebat dan keuntungan atau kerugian Laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan memperlihatkan aset, liabilitas, dan ekuitas Kemudian laporan arus kas memperlihatkan penerimaan dan pengeluaran kas dari tiga aktivitas tadi Aktivitas bisnis tadi Dan catatan atas laporan keuangan Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan overview atau pendahuluan materi dari accounting for non-accounting Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi di pathogen dan knowledge Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati